Oke, semuanya masih di Sabtu siang dan masih ngomongin kaos kaki Trusox khususnya, dan kali ini kita akan bandingkan dengan sepasang kaos kaki lain yang diklaim oleh Mas J. Mike di videonya di Unisport di channel Unisport gitu maksudnya yang lebih baik daripada si Trusox kalau kawan-kawan belum tahu videonya, mungkin saya bisa kasih gambar videonya di atas bisa dilihat-lihat di situ, dia mengurutkan 5 kaos kaki terbaik Nah, Trusox bahkan ada di posisi nomor 2 dan Nike Grip ada di posisi pertama Oke, kita akan coba kompar si Trusox dan juga si Nike Grip Sox ini Seperti yang saya bilang di video sebelumnya tentang Trusox Trusox memiliki aplikasi yang namanya, ataupun menerapkan teknologi yang namanya Non-Sleep Pad ataupun Non-Sleep Application di kaos kakinya ada di luar kaos kaki, bentuknya seperti ini kotak-kotak begini, dan juga ada di dalam kaos kakinya sendiri Nah, ini di dalamnya begini Nah, warna, warna-warna Trusox juga macam-macam seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, ada sebelumnya warna untuk yang mid-length begini Kemudian juga harga, harga kira-kira 500-an lah kalau dirupiahkan dan kalau si Nike Grip ini, khususnya kita punya koseki nemer di sini harga yang jelas dia lebih murah daripada si Trusox, apalagi sekarang sudah jamannya diskon saya yakin lebih murah kalau masih ada Kornanda ya kemudian juga nah, tampilannya begini tampilannya Nike Grip ataupun Nike Neymar-nya begini nah, ada aplikasi juga di sini aplikasi Grip juga dari bahan koseki-nya sendiri yang rada lembut lembut juga kok tapi kalau saya bilang sih memang masih lembutan trusoxi nah itu nah ini kemudian juga kita buka dalamnya nah, dalamnya juga di bagian kelapaknya juga diterapkan satu tambahan bukan tambahan sih penerapan material yang seperti ini atau finishing yang begini juga supaya kaki juga tidak sliding di dalam kaos kaki yang di luar supaya kaki juga tidak slide di inner sepatu nah, kira-kira begitu nah, di punggung kakinya sih Nike Grip juga ada ataupun finishing yang ada finishing yang seperti ini terus warna warna juga pariatif sih kalau yang nemer sih kayaknya cuma gini warnanya tapi kawan-kawan mungkin bisa pakai opsi lain ada yang warna CR7 ada yang putih abu-abu yang tonton kemarin ya kalau yang baru ini putihnya rada-rada kena blau gitu kalau mau pakai Nike Grip yang biasa ya nggak pakai nama bintang anda bisa juga pakai yang warna lain yang umum aja macam-macam juga kok warnanya nggak ada kuning hijau juga sih kayaknya dan ini kalau kita stretching kos kakinya begini dia semacam ada nah, kira-kira gitu nah, itu tadi perbedaannya nggak jauh-jauh amat menurut saya walaupun secara kelembutannya menurut saya masih lembutan trusok ya, nggak tahu kenapa si J-Mike memposisikan ini di nomor 1 dibandingkan trusok trusok nomor 2 ya, tapi mungkin itu sih lebih efektif dan efisien kenapa efektif dan efisien kalau efektifnya sih mungkin sedikit lah ya bedanya sama trusok cuma efisiennya adalah karena harganya si Nike Grip ini sendiri lebih murah daripada si trusok kalau kira-kira kawan bisa spend yang trusok, kenapa nggak? atau kalau kira-kira budgetnya cuma cukup untuk spend yang ini apalagi ada diskon ya kenapa nggak? mungkin oposinya tergantung kawan-kawan aja atau kalau yang saya bilang di video sebelumnya kalau ada saya belum pernah cobain H3 sih ya, kalau kira-kira H3 juga sama rasanya sama si trusok mungkin bisa jadi opsi juga buat kawan-kawan kalau nggak salah H3 lebih murah harganya daripada trusok saya belum pernah pegang-pegang H3 belum pernah beli H3 mungkin ada kawan-kawan yang mau sharing disini informasinya tentang musiknya H3 boleh dan itu aja kali tentang perbedaan ataupun perbandingannya kalau kawan-kawan ada yang mau tambahkan silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah itu gue selalu juga kritik saran dan komentarnya supaya kita sama-sama bisa sharing supaya kita sama-sama bisa tahu bisa saling berbagi tentang pengalaman masing-masing menggunakan satu ataupun dua pasang pas kaki ini ya mungkin itu aja makasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa bahagia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati